Oke, balik lagi lor, kita di Borgol. Nah, ini ada berita selanjutnya. Ini ada penemuan terbaru dari kasus pencabulan yang dilakukan oleh YSA. Ternyata ditemukan sejumlah video tak senonoh. Besok kita katakan video porno di dalam HP-nya YSA. Bagaimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek. Pihak kepolisian yang menyelidiki kasus pelecehan seksual terhadap pelasan anak di bawah umur oleh seorang ibu muda, kini menemukan fakta terbaru. Adapun fakta tersebut berupa ditemukannya koleksi puluhan film dewasa yang disimpan di HP-nya YSA. Direktur Reserse Kriminal Umum atau Direkskrim Memboda Jambi, Kombes Andri Ananta, mengungkapkan fakta baru kasus pelecehan 17 anak di bawah umur oleh ibu muda di Jambi. Andri menjelaskan hasil dari pemeriksaan penyidik, pelaku selalu memaksa para korban untuk menonton film tak senonoh sebelum YSA menyuruh korban memuaskan nafsunya. Video dewasa ini terungkap setelah penyidik memeriksa handphone pelaku dan ditemukan puluhan koleksi video tersebut yang sebelumnya. Pelaku sempat mencoba menghilangkannya, namun berhasil didapatkan kembali oleh pihak kepolisian. Andri juga menyampaikan, meski demikian pelaku masih bersikuku dan mengaku tidak pernah melakukan perbuatan tersebut. Kita sudah mengangkat beberapa video dan foto yang sudah dihilangkan. Ini ada, saya blur ya. Artinya didokumentasikannya? Bukan didokumentasikan, tapi koleksinya. Ini sesuai dengan keterangan dari suami yang suami sempat melihat bahwa istrinya mempunyai koleksi. Koleksi video-video porno, kemudian sama kamar porno, sama kamar porno, yang sama dengan apa yang diterangkan oleh korban bahwa dia, mereka ini dipaksa untuk melihat. Fasil Cek TV, Laporka